Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi semuanya Welcome back to my channel TPMDS Selamat datang kembali pada channel TPMDS Hai sobat-sobat TPMDS Mana pun berada informasi terbaru Rekutmana SNP 3K Guru 2023 Nah sobat-sobat TPMDS Mana pun berada Alhamdulillah ada informasi terkini Kapan pengumuman P3K Guru ini diumumkan Nah ini sobat-sobat TPMDS Selalu bertanya Kapan sih sebenarnya P3K Guru ini diumumkan Dan pertanyaan ini telah lumrah Dan banyak sekali yang ditanyakan oleh Rekan-rekan guru honorer Menanti pengumuman hasil pengumuman P3K Guru di 2023 ini Nah sobat-sobat TPMDS Mana pun berada Ini ada informasi klarifikasi Dari Prop Nunuk Suryani Bapak Ibu selaku dirjen guru dan tenaga kependidikan Nah sobat-sobat TPMDS Mana pun berada Ada yang bertanya Yaitu Ketada Prop Nunuk Suryani selaku dirjen GTK Bunda apakah pengumuman Tidak akan terjadi di bulan ini Maksudnya di bulan Februari Kami bunda yang sudah menunggu Tanpa kejelasan Teman-teman yang lain sudah tidak sabar ya Menunggu pengumuman hasil seleksi P3K Dan belum jelas nasib kami selanjutnya bagaimana Nah Bapak Ibu Telah dijawab oleh Prop Nunuk Suryani selaku dirjen GTK Yang telah dilantik kemarin Nah jadi disini Prop Nunuk Mengatakan bahwa Kami Digbud Bekerja untuk Anda semua Dan memang itulah TUSI kami TUSI artinya tugas dan fungsi kami Di Kemen Digbud Masuk dari Prop Nunuk Dan masih ada beberapa Formasi kosong Yang sebetulnya Bisa dioptimalkan Oleh para peserta P1 P2 P3 Dan bahkan untuk yang umum Atau P4 Itulah yang kami bela Karena Sekalinya pengumuman kelulusan Bapak Ibu Maka tidak akan Ada kelulusan susulan Kami berharap Formasi dan peserta Dapat dioptimalkan dengan baik Hal itu perlu dikonsolidasikan BKN dan anggotanya Panselnas lainnya Harap para peserta Seleksi baik P1 Hingga P umum Atau P4 Yang sudah ada kabar kelulusan Bersabar sedikit Untuk mendukung Nasib guru-guru lainnya Yang masih kurang beruntung Kita semua harus bersama-sama Tidak bisa terpecah belah Nah inilah Bapak Ibu ya Maksud dari Kemen Digbud Bahwa sekarang Sedang optimalisasi Formasi-formasi yang kosong Ini bukan untuk Yang telah mendapatkan Formasi atau Mendapatkan kabar kelulusan Tapi disini Bapak Ibu harus mendukung Juga rekan-rekan yang lain Yang belum berkesempatan Mendapatkan penempatan Untuk mengisi Formasi-formasi kosong Dan itulah Kata prop. nuk. seriani Tugas dan fungsi Dari Kemen Digbud Karena sekalinya Keluar pengumuman ini Tidak akan ada lagi Untuk pengumuman Kelulusan susulan tersebut Nah ini Bapak Ibu Jadi Kemen Digbud Meminta agar Rekan-rekan Honorer yang lainnya Tetap bersabar Mendukung rekan-rekan Yang memang Akan dioptimalkan Atau dioptimalisasikan Untuk formasinya Bapak Ibu Nah selanjutnya Kita bertanya Kembali ke BKN BKN ini Kepada Bapak Suharmen Ya Telah ditanyakan Kembali ke BKN Assalamualaikum Bapak Suharmen Yang dirahmati Allah Mohon izin bertanya Untuk pengumuman Penempatan P3K Guru Jadi diumumkan Tanggal berapa ya Pak Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mohon respon Dan jawabannya Nah inilah Respon dari BKN Bahwa Disini setelah dijawab Yaitu Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mohon maaf Kata BKN Kata Bapak Suharmen Saya tidak tahu Silahkan Tanyakan sama Kemendikbud Atau ke Dirjen GTK Karena yang melakukan Pengolahan hasil Ini adalah Kemendikbud Katanya Bapak Ibu Jadi sampai saat ini BKN Belum Menerima hasil Dari pengolahan Tersebut Dari Kemendikbud Jadi Dikbud Pernah menyampaikan data Ke BKN Tetapi data-data tersebut Tidak sesuai dengan Formasi yang telah Ditetapkan oleh Menpan Irbi Jadi kalau saya ditanya Kapan akan diumumkan Saya bingung Harus menjawabnya Apa Nah ini Kalau BKN sendiri Menjawabnya Seperti ini Bapak Ibu Jadi Kita Tanyakan kembali Ke Kemendikbud Yaitu Ke Prognunuk Suryani Atas Pernyataan Dari BKN Tersebut Bapak Ibu Nah setelah Ditanyakan Ke Prognunuk Suryani Betulkah Jawaban dari BKN Bu Kata Kata Prognunuk Suryani Mengatakan bahwa Harusnya Beliau Atau BKN Ini tahu Itu BKN Anggota Panselnas Juga Nah ini Bapak Ibu ya Jadi harusnya Beliau juga tahu Katanya Untuk pengumuman Hasil tersebut Kapan Karena BKN Biasanya disini Memberikan Waktu Tenggang Kepada Kemendikbud Untuk pengolahan Hasil tersebut Itu hasil Optimalisasi Nah lanjutnya Bapak Ibu Ini kita Ke DPR Kita tanyakan Juga ke DPR Kemarin Hari Selasa 21 Februari Prognunuk Bilang Ada yang Dua hari Atau tiga hari Lagi Diumumkan Nyatanya Hingga saat ini Tidak ada Lagi kabar Pak Kami bahkan Hubungi lagi Hanya dibaca Cat kami Akan dibawa Kemana P1 ini Dan pihak BKN Menjawab Seperti ini Kami tidak paham Dimana Permasalahannya Kenapa rumit Sekali Untuk kami Yang P1 Segera Diangkat Nah apa sih Yang dibalas Oleh BKN Atau Permasalahan Dari BKN Katanya BKN Disini Menjawab Semoga Pihak BKN Selaku ketua Panselnas Bisa secara Tegas Memberi Tenggang Waktu Untuk Kemendikbud Nah Jadi disini Dari BKN Sendiri Menjawab Masalahnya Bukan dari BKN Tetapi Perubahan-perubahan Yang dilakukan Dikbud Berpotensi Melanggar Peraturan Dalam Dan hal itu Harus diputuskan Melalui Rapat Panselmas Yang terdiri Yang terdiri Dari Banyak Instansi Nah Jadi Bapak Abdul Fikir Fakih Selaku Wakil Ketua Komisi 10 Memberikan Sebuah Pemikiran Bahwa Menurut saya Memang Mestinya Kemendikbud Tetapi Menterinya Tak merasa Nggak Faham Nah Ini kata Bapak Abdul Fikir Fakih Selaku Wakil Dari Ketua Komisi 10 Nah Selanjutnya Bapak Ibu Prognunukan Kemarin Memang Pernah Mengatakan Bahwa Semoga 2 atau 3 hari Kedepan Mohon Doanya Dalam Pengumuman Seleksi P3K Guru 2022 Yang akan Diumumkan Februari Ini Bapak Ibu Nah Tapi Dengan Begitu Ya Juga Ditanyakan Tentang Terkait Dengan Nasib Honorer Ya Nasib Honorer Ini Nampaknya Memang Kurang Beruntung Ya Dan Katanya Disini Selamat Malam Bu Teman Saya Kemarin Meninggal Kecelakaan Innalillahi Wa Innalillahi Wajihun Disini Katanya Terlindas Truk Di Kabupaten Bangkalan Perjalanan Ke Sekolah Dia Guru P3K P1 Yang Sangat Antusias Menunggu Pengumuman Selama 2 tahun Dan Akhirnya Meninggal Tanpa Kejelasan Kenapa Sampai Sekarang Pengumuman Belum Juga Diumumumkan Bu Apakah Menunggu Teman Teman Kami Yang Lain Yang Meninggal Juga Bu Terima Kasih Semoga Ibu Sehat Selalu Dan Panjang Umur Namun Respon Dari Kementik Sendiri Dari Dari Ratanya Disini Adalah Kodok Dan Kodar Milik Allah S.W.T Semoga Beliau Husnul Khotimah Kita Tahu Mungkin Disini Menurut Teman Dari Guru RR Ini Karena Dimintalah Kejelasan Kejelasan Beliau Yang P1 Ini Dan Minimal Minimal Adalah Dari Pemerintah Karena Sampai Sekarang Pun Belum Jelas Statusnya Atau Nasibnya Bagaimana Tetapi Beliau Sudah Meninggal Duluan Nah Selain Itu Kemarin Juga Prop. Menunggu Telah Mengabarkan Bahwa Untuk Pengumuman P3K Ini Mohon Menunggu Jika Sudah Ada Info Akan Saya Kabarkan Katanya Karena Rekan-rekan Guru Honorer Semua Ini Memberikan Doa Dan Dukungan Terkait Dilantiknya Ya Dilantiknya Prop. Nunggu Suryani Selaku Dirijen GTK Kemendik Buristek Tidak Lagi PLT Atau Pengganti Dari Dirijen Sebelumnya Nah Sobat-sobat TPMB Semana Pun Berada Dari Kemendik Buristek Yaitu Tim Teknis Dari Kemendik Buristek Juga Mengatakan Bahwa Disini Bapak Ibu Dari Pak Hafiz Ya Disini Telah Ditanyakan Kapan Kira-kira Ya Mas Pak Hafiz Untuk Mengumumumkan Hasil P3K Tersebut Katanya Estimasi Kami Di Akhir Bulan Februari Nah Ini Katanya Diberi Estimasi Sampai Dengan Di Akhir Bulan Februari Jangan Sampai Lewat Itu Mas Hafiz Kasian Guru-guru Honorer Lama Menunggu Insya Allah Katanya Disini Tidak Sampai Lewat Dari Februari Dan Disini Dari Honorer Juga Memberikan Wanti-wanti Bahwa Disini Ditanyakan Ke Prop Nunuk Mungkinkah Hari ini Rilis Pengumuman Kemudian Ditanyakan Bunda Dirjen Maaf Izin Bunda Bisakah P1 Yang Dulu Diumumkan Dan Diselesaikan Jika Memang Banyak Data Yang Tidak Sinkron Dengan BKN Terima Kasih Bunda Mohon Pencerahan Info Prop Perlukah Kami Silaturahmi Audensi Di Hari Senin Kemendike Kemendik Buristek Kami Butuh Kepastian Kata Prop Menuk Suryani Tidak Perlu Kalau Sudah Pasti Diumumkan Nah Ini Jadi Diberi Wanti Wanti Juga Jangan Sampai Lewat Dari Februari Kalau Sampai Keluar Dari Februari Menurut Dari Forum Honorer Jangan Sampai Kami Ini Beraksi Sudah Banyak Yang Belum Gajian Dari Dana Bos Bahkan Banyak Yang Ter PHK Karena Ekot P3K Bahkan Tadi Bapak Ibu Sempat Hingga Kodarullah Ya Disini Hingga Kecelakaan Meninggal Seharusnya Memang Ada Apresiasi Dari Pemerintah Juga Ini Bapak Ibu Nah Itulah Untuk Sedikit Informasi Terbarunya Jadi Kata Prop Nunuk Suryani Infonya Disini Bahwa Kemendikbud Ini Sedang Bekerja Dan Sesuai Dengan Tusi Tugas Dan Fungsinya Akan Memberikan Formasi Formasi Yang Kosong Bepada P1 P2 P3 Bahkan Untuk Pelamar Umum Dan Berharap Bahwa Untuk Yang Sudah Mendapat Penempatan Ini Bisa Mendukung Untuk Kelancaran Pemberian Formasi Bagi Rakan-rakan Honorer Yang Lain Yang Belum Mendapatkan Formasi Dan Akan Dioptimalkan Melalui Optimalisasi Formasi Formasi Kosong Nah Itulah Sedikit Informasinya Mudah-mudahan Ini Sedikit Berfaat Kurang Lebihnya Mohon-maaf Bila Tapi Wala Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahat Bagi Semuanya Untuk Sobat-sobat TPMD Semana Berada Terima 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 kasih telah menonton Terima kasih telah menonton